PDIP wilayah Sumatera Selatan yakin dengan efek ditapkannya Jokowi sebagai capres akan berimbas positif pada perolehan suara partai. Ketua DPP PDIP Sumsel, Edy Santana Putra optimistis. Partainya mampu meraih suara hingga 30% di wilayah Sumatera Selatan. Target ini meningkat setelah diumumkannya Jokowi sebagai calon presiden PDIP. Edy menyebut hasil sebuah survei nasional yang merilis DPP mampu mendapat suara signifikan tanpa menyebut nama Jokowi sebagai capres. Ia juga yakin warga yang sebelumnya golput akan berubah memilih Jokowi. Untuk pemilu presiden pada bulan Juli mendatang, Edy meyakinkan PDIP Sumatera Selatan mampu menyumbang 75% untuk Jokowi. Sekolah lulusan beranda itu di tanggal 9 April 2014 yang akan datang, itu secara nasional sudah melakukan survei. Survei itu kita berada paling atas.